Pergantian kekuasaan terjadi secara lunak. Benar-benar luar biasa, sungguhpun selama zaman lima dinasti yang setengah abad lamanya itu, 907 sampai 960, kerajaan jatuh bangun tanpa ada perang saudara yang cukup serius. Akan tetapi habisnya zaman lima dinasti yang diambil alih oleh kerajaan sang ini benar-benar merupakan peralihan kekuasaan yang paling lunak. Hal ini adalah karena General Chao Kuang Yien menguasai sebagian terbesar bala tentara, di samping politiknya yang lunak sehingga dia sama sekali tidak memulahkan anak buahnya melakukan kekerasan dan gengguan di kota raja. Keluarga kerajaan musuh pun tak seorang pun diusik, bahkan banyak di antara mereka diberi kedudukan sesuai dengan kepandayan mereka. Biarpun keadaan di kota raja sendiri aman tenteram dan tidak terjadi banyak keributan dalam peralihan kekuasaan itu, namun peristiwa itu menarik perhatian suku bangsa hitam yang sejak dulu menjadi musuh besar. Kerajaan hitam menduga bahwa tentu keadaan di kota raja menjadi kacau karena peralihan kekuasaan ini. Oleh karena itulah maka bala tentara hitam lalu menyerbu dari utara. Juga kerajaan-kerajaan lain ingin mengambil keuntungan dari peralihan kekuasaan ini dan mereka mengadakan serangan keperbatasan untuk memperlebar wilayah mereka, menggunakan kesempatan selagi para pemimpin pasukan di perbatasan kebingungan karena mendengar tentang perjantian kekuasaan di kota raja. Mendengar tentang serangan-serangan dari empat penjuru ini, Kaisar Song pertama menjadi marah dan segera mengirim pasukan-pasukan dan utusan-utusan keperbatasan untuk membantu para pasukan lama di sana sambil mengangkat pemimpin lama menjadi pemimpin baru. Adapun yang paling diperhatikan adalah serangan dari utara, dari suku bangsa hitam, oleh karena memang dari suku bangsa hitam inilah datangnya bahaya yang paling besar. Untuk menghalau musuh lama ini, Kaisar Song Taju lalu mengerahkan sebuah barisan besar, dipimpin oleh panglima-panglima pembantunya yang setia dan gagah perkasa, serta pandai mengatur barisan. Selain ini juga Kaisar yang bijaksana dan pandai memergunakan tenaga ini memanggil Kimo Taisu dan minta bantuan pendekar ini untuk menyertai barisan besar itu melawan pasukan-pasukan hitam yang terkenal kuat dan memiliki panglima-panglima yang berkepandayan tinggi pula. Kimo Taisu maklum bahwa hanya Kaisar Kerajaan baru inilah yang dapat diharapkan akan mendatangkan kemakmuran kepada rakyat. Maka dengan relah hati ia mengulurkan bantuannya dan berangkatlah Kimo Taisu dengan barisan Kerajaan Song yang pertama kali mengadakan ekspedisi ke utara untuk melawan musuh besar mereka, yaitu bangsa hitam. Selain memang suka membantu Kaisar ini, juga Kimo Taisu memiliki urusan pribadi di utara, yaitu untuk mencari musuh lamanya, ialah Ban Pilotsya si tokoh hitam yang sakti. Juga ingin dia bertemu kembali dengan musuh lamanya, bayisan manusia hitam yang curang. Ingin dia memberi hajaran orang itu untuk kedua kalinya. Pada masa itu kedudukan bangsa hitam sudah masuk jauh melewati tembok besar yang tadinya dibangun dengan maksud mencegah masuknya musuh-musuh seperti bangsa hitam. Hal ini terjadi ketika dinasti Chin, 936-947, berdiri. Kerajaan Chin hanya dapat berdiri dan merebut kekuasaan dari Kerajaan Teng Muda karena bantuan barisan hitam. Untuk jasa ini, Kerajaan Chin memberikan wilayah ujung timur laut di sebelah selatan tembok besar sampai ke kota besar Yien, Peking sekarang, juga wilayah pegunungan Yien San. Wilayah yang luas dan jauh lebih subur daripada daerah kekuasaan bangsa hitam sendiri jauh di utara. Ketika barisan besar dari Kerajaan Song sudah menyeberangi pegunungan Tai Haung San di sebelah selatan Peking, tiba-tiba munculah pasukan-pasukan hitam dari segala jurusan dan terjadilah perang hebat di sekitar hereng pegunungan Tai Haung San. Perang yang berlangsung dengan seru dan baru berakhir setelah matahari menyelam di sebelah barat. Pasukan-pasukan hitam seperti pasukan-pasukan setan melenyapkan diri dan sunyilah keadaan di sekitar bekas tempat peperangan. Mayat-mayat menggeletak bergelimpangan dan udara penuh dengan bawah misnya darah, penuh pula dengan rintihan dan keluhan mereka yang menderita luka. Para Panglima Song memerintahkan pasukan-pasukan dalam barisan besar untuk mundur kebalik puncak Tai Haung San dan membuat perkemahan besar di lapangan terbuka sehingga tidak memungkinkan pihak musuh untuk melakukan penyerbuan serentak. Bendera besar Kerajaan Song dipasang di tengah-tengah perkemahan, dikelilingi oleh bendera-bendera para Panglima yang memimpin barisan itu. Dalam perang ini Kimo Taisho tidak ikut maju karena pendekar ini melihat betapa di pihak hitam juga tidak ada tokoh bukan tentara yang ikut perang. Ikut sertanya dalam barisan itu adalah untuk menandingi orang-orang sakti seperti Ben Pilosya. Kalau hanya perang biasa, pasukan lawan pasukan, tidak perlu ia bantu karena selain ia tidak mengerti tentang mengatur pasukan dan siasat perang, juga hal ini selain merendahkan kemampuan pasukan sang, juga dapat merendahkan namanya sendiri sebagai pendekar sakti. Malam itu para penjaga perkemahan menjaga dengan penuh kewaspadaan, akan tetapi juga diam tidak berani mengeluarkan suara ribut. Para Panglima sudah memberi perintah agar malam itu dipergunakan betul-betul oleh pasukan untuk beristirahat secukupnya agar besok menjadi segar kembali untuk menghadapi lawan. Karena itulah maka tidak ada penjaga yang bermain kartu, tidak ada yang bersendagurau dan malah menjadi sunyi sekali. Namun pada pagi harinya, para penjaga menjadi gempar ketika mereka melihat betapa bendera-bendera itu kini telah lenyap. Di atas tiang bendera yang tengah, yang paling tinggi, tampak sebuah benda kecil bergantung. Dalam keadaan terjaga keras dan rapat, ada orang dapat menyelunduk masuk ke dalam perkemahan sudah merupakan hal aneh. Akan tetapi kalau orang itu dapat mengambil semua bendera lalu meninggalkan sesuatu di puncak tiang tanpa merobohkan tiang-tiang bendera, benar-benar merupakan hal yang amat luar biasa. Beberapa orang penjaga hendak menurunkan tiang untuk mengambil benda yang tergantung di atas, akan tetapi Komandan Jaga melarangnya. Jangan sentuh. Biar kita melapor ke dalam agar Panglima menyaksikan sendiri hal ini. Siap saja untuk menerima teguran, mungkin hukuman dengan muka pucat dan lesu Komandan Jaga lalu menghadap para Panglima yang juga sudah bangun karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Empat orang Panglima yang memimpin barisan itu berlari-lari keluar. Semalam mereka semua dalam barisan, dari prajurit sampai Panglima, tidak ada yang menanggalkan pakaian seragam dan selalu berdekatan dengan senjata. Empat orang Panglima itu masih dalam pakaian dinas, hanya muka dan rambut mereka kusut karena begitu bangun tidur mereka berlarian keluar. Mereka berhenti di luar tenda untuk menerima pelaporan Komandan Jaga yang melapor dengan suara gemetar, menceritakan betapa keras dan ketat mereka melakukan penjagaan semalam, namun ternyata pagi hari itu semua bendera lenyap dan sebagai gantinya di ujung tiang tengah yang paling tinggi terdapat sebuah benda kecil tergantung di atas. Pada saat itu Kimo Taesu dengan tenang juga sudah datang ke tempat itu. Empat orang Panglima itu saling pandang dengan kening berkerut, lalu memberi perintah untuk mencatat semua prajurit dan komandannya yang bertugas jaga malam itu untuk dihukum kelah kalau memang mereka bersalah dan lalai. Setelah itu, bersama Kimo Taesu mereka melangkah keluar. Para prajurit yang tadinya ribut-ribut kini semua terdiam melihat munculnya empat orang Panglima. Keadaan sunyi dan ketika mereka melihat ke atas, empat orang Panglima itu menjadi pucat mukanya. Betapa mungkin menyelundup masuk dan melakukan perbuatan itu kata Panglima Fang, Panglima yang tertua di antara rekan-rekannya, kemudian menoleh kepada Kimo Taesu sambil berkata, agaknya pihak musuh mempergunakan orang sakti untuk mempermainkan kita. Kami kira hanya Taesu yang dapat menerangkan hal ini. Diam-diam Kimo Taesu menarik napas panjang. Ia suka kepada kaisar pendiri kerajaan Sang, maka ia menyambut permintaan bantuan raja itu dengan hati terbuka. Akan tetapi maklum pula bahwa empat orang Panglima ini diam-diam di dalam hati mereka memandang rendah kepadanya. Memang hal ini pun tidaklah aneh dan ia tidak terlalu menyalahkan Panglima-Panglima itu, karena sesungguhnya, apakah artinya dia sebagai seorang pendekar silat dalam perang yang begitu besar? Kepandainya tidak berarti banyak. Andai kata ia mampu mengamuk dan membunuh puluhan orang lawan, akan tetapi tidak mungkin ia mengundurkan serbuan ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang musuh dengan kepandain silatnya itu. Berbeda dengan Panglima ini yang memiliki kepandain ilmu perang, pandai mengatur barisan dan siasat perang. Sesungguhnya di tangan mereka inilah letak dasar kemenangan. Andai kata dia disuruh memimpin seratus ribu orang prajurit dan disuruh melawan perang Panglima yang pandai yang hanya mempunyai lima puluh ribu orang prajurit belum tentu dia dapat mencapai kemenangan. Ilmunya hanya berguna untuk pertandingan perorangan, namun hampir tidak ada gunanya dalam perang antara ratusan ribu orang itu. Akan tetapi, kalau ada peristiwa seperti pagi hari ini barulah ilmu perorangan seperti yang ia miliki dapat dipergunakan, bahkan dibutuhkan. Ia menjurah dan berkata, Fang Chiang Kun, permainan itu tidak ada artinya sama sekali. Anak-anak pun kalau dilatih mampu melakukannya. Biar ku turunkan benda itu dan ku pasang kembali bendera-bendera tanpa menurunkan tiangnya. Setelah berkata demikian, dengan gerakan sembarangan Kimo Taisu menggenggam sekepal tanah pasir. Hanya dengan sedikit melirik, dan kembali dengan gerakan yang terlihat sembarangan, ia sambitkan gumpalan tanah itu ke atas, ke arah ujung tiang. Tiang bendera itu tingginya 10 meter lebih dan agaknya bagi orang biasa takkan mungkin menimpuk jatuh benda yang berada di tempat setinggi itu hanya menggunakan tanah pasir. Akan tetapi Kimo Taisu bukanlah orang biasa. Begitu sinar hitam berkelebat ke atas, benda yang tergantung di puncak tiang itu pun melayang jatuh, disambut sorak-sorai para prajurit yang mengagumi kehebatan Kimo Taisu. Fang Chiang Kun mengambil benda itu yang ternyata hanyalah surat bersampul kuning. Ketika ia melihat huruf-huruf yang tertulis di luar sampul ia berseru heran. Hai ik i. Kiranya sebuah surat ditujukan kepada Taisu. Dengan hati heran akan tetapi sikapnya tenang, Kimo Taisu menerima sampul kuning itu dan membacanya. Benar saja. Huruf-huruf indah menghias sampul itu dan ditujukan kepadanya. Ia segera mengeluarkan suratnya dan membaca. Kiranya terisi surat tantangan dari Kong Lo Seng Jin. Sungguh hal yang tak tersangka-sangka. Dia mencari-cari Kong Lo Seng Jin kemana-mana, kiranya malah kakek lumpuh itu kini berada di sini dan mengajukan surat tantangan kepadanya. Tentu saja kalau kakek itu yang datang menyelundup dan melakukan hal-hal itu, bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya anehnya, mengapa kakek itu menurunkan semua bendera? Bukankah itu merupakan penghinaan bagi kerajaan Sang, padahal kakek lumpuh itu dahulu ikut pula membantu para panglima memaksa Chao Kuang YIN menjadi raja dan memberontak? Mungkin untuk memamerkan kepandayan saja? Saking girang hatinya akan bertemu dengan kakek yang hendak dimintai pertanggungan jawabnya tentang pembunuhan terhadap istrinya, tanpa disadarinya Kimo Tai Su bergelak, lalu berkata, harap diambilkan bendera-bendera baru, biarku pasangkan di tempatnya. Di dalam hatinya sama sekali tidak terkandung niatnya untuk memamerkan kepandayan, melainkan hanya untuk menandingi perbuatan Kong Lo Seng Jin dan di samping itu juga untuk membesarkan hati barisan. Bukankah ia ditugaskan menyertai barisan itu untuk melawan pihak musuh kalau menggunakan tenaga orang sakti? Ketika lima buah bendera itu dibawa keluar oleh petugas dan diterima panglima fang lalu diberikan kepadanya, Kimo Tai Su lalu mengayun tubuhnya ke atas. Memang sepandai-pandainya manusia, tak mungkin ia mampu terbang tanpa sayap, maka loncatan Kimo Tai Su pun tidak dapat mencapai puncak tiang yang tingginya belasan meter itu. Namun dengan tangan menyambar tiang, ia dapat menggunakan tenaga tangannya untuk menekan tiang dan tubuhnya mencelat lagi ke atas. Dengan care ini akhirnya tubuhnya mencapai ujung tiang, kedua tangannya memasangkan bendera kerajaan sang. Jauh di bawahnya, para prajurit bertepuk-tepuk tangan memuji tiada hentinya. Memang, apa yang dilakukan oleh Kimo Tai Su itu adalah pertunjukan hebat yang takkan mudah dilakukan oleh orang lain. Hanya seorang sakti yang sudah memiliki luakang tinggi saja akan mampu melakukan hal ini. Selesai mengikatkan bendera di ujung tiang sehingga bendera itu berkibar tertiup angin pagi, Kimo Tai Su menggunakan tenaga loncatan dengan menekan ujung tiang untuk meloncat ke tiang lain yang lebih rendah. Berturut-turut ia memasangkan bendera-bendera tanda pangkat para panglima pada empat batang tiang itu dengan care berlomcatan sehingga dalam waktu singkat saja lima helai bendera itu sudah berada di tempatnya, menggantikan bendera-bendera yang hilang, berkibar megah. Kimo Tai Su dengan gerak layang yang amat indah dan ringan melomcat turun dari atas tiang terakhir dan hinggap di atas tanah tanpa menimbulkan sedikitpun suara maupun debu. Kembali sorak-sorai menyambutnya. Fang Chiang Kun, surat ini adalah surat tantangan dari seorang musuh besar saya. Terpaksa saya harus meninggalkan Chiang Kun sekalian sebentar untuk melayaninya. Panglima Fang mengerutkan alisnya yang tebal. Sebagai seorang panglima yang tahu akan banyak siasat perang, ia menaruh curiga. Maaf, Tai Su. Kalau Tai Su tidak menyatai kami dan kalau tidak berada dalam kancah perang melawan musuh bangsa hitam yang terkenal cerdik dan curang, agaknya tantangan untuk Tai Su itu sewajarnya saja dalam dunia persilatan. Akan tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, kami merasa curiga. Jangan-jangan mereka menggunakan siasat memancing naga keluar dari sarang, di satu pihak mereka menggunakan orang-orang pandai untuk mengepung Tai Su, di lain pihak mereka hendak menggunakan saat Tai Su tidak berada di sini untuk melakukan penyerbuan besar-besaran. Kimo Tai Su mengaguk-angguk. Benar sekali kecurigaan Chiang Kun, dan memang agaknya begitulah. Namun musuhku ini dahulu sama sekali bukan seorang musuh negara, bahkan sejak dahulu ia musuh orang hitam pula. Entah mengapa kali ini ia merampasi bendera, agaknya hanya untuk memamerkan kepandayan dan menakut-nakuti kanak-kanak saja. Betapapun juga, memang dia selama ini ku cari-cari, maka saya harus menerima tantangannya. Jangan Chiang Kun berkhawatir. Saya ditantang untuk mendatangi puncak itu di mana dia menanti. Dari puncak saya akan dapat melihat keadaan barisan di sini dan setiap waktu Chiang Kun membutuhkan tenagaku, dapat Chiang Kun melepas tanda panah berapi ke udara. Kalau ada tanda itu, berarti saya harus datang, dan saya pasti akan meninggalkan urusan pribadi dan akan kembali ke sini secepatnya. Karena, andai kata orang-orang hitam mengerahkan barisannya menyerbu, untuk menghadapi mereka tergantung dari keahlian Chiang Kun berempat mengatur barisan. Tugas saya hanya menghadapi orang-orang macam yang semalam datang menyelundup ke sini. Bukankah demikian? Nah, sekarang juga saya pergi ke Motai Suman Jura, kemudian berkelebat dan lenyap dari situ. Yang tampak hanya bayangannya saja berkelebat cepat sekali, bahkan ada kalanya melalui atas kepala sekumpulan prajurit yang berdiri menghadang jalan keluar. Semua orang kagum dan untuk beberapa lamanya mereka memandang ke arah puncak gunung yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan itu. Betapa kagum hati mereka ketika tak lama kemudian tampak bayangan kecil Ki Motai Su bergerak-gerak lari mendaki puncak. Puncak itu tidak berapa jauh, mudah saja kita undang ia kembali atau mengirim pasukan menyusul kalau kita memerlukan tenaganya, kata Fang Chiang Kun kepada teman-temannya. Mereka lalu bersiap-siap menyambut musuh. Memang tidak terlalu kepagian mereka berkemas dan bersiap karena tak lama kemudian terdengar suara derap kaki bercampur sorak-sorai dan suara terompet serta tambur orang-orang hitam. Cepat Fang Chiang Kun dan tiga orang temannya naik ke tempat tinggi untuk mempelajari keadaan, kemudian turun setelah musuh tampak muncul dari depan dan dari kiri. Fang Chiang Kun dahulu pernah menjadi pembantu Jenderal Kamsi yang amat pandai, dan dia sudah mempunyai banyak pengalaman pula menghadapi barisan hitam sehingga banyak ia mengenal siasat-siasat barisan hitam yang mengandalkan kekuatan atau siasat perang gerilia. Maka Fang Chiang Kun tidak hanya mencurahkan perhatian ke arah utara dan barat, depan dan kiri, melainkan menaruh perhatian dan penjagaan pula kepada jurusan lain untuk mencegah dan mematahkan serangan gelap. Dengan ilmu lari cepatnya Kimo Taisu mendaki puncak gunung Taiwangsan. Setelah tiba di lereng puncak tampaklah matahari rendah di timur, bulat dan besar berwarna merah seperti bola api yang indah sekali. Sejenak Kimo Taisu menunda langkah kakinya dan memandang penuh kekaguman. Kemudian ia memutar tubuh dan melihat ke bawah. Tampak barisan song yang amat besar jumlahnya itu mulai bergerak dan juga tampak amat megah dan indah. Barisan itu seperti semut, terpisah-pisah dan terbagi menjadi lima bagian, masing-masing bergerak empat penjuru dan yang kelima tinggal di tengah. Barisan darat, barisan kuda, barisan panah, barisan tombak, dan barisan golok panjang serta golok pendek tampak jelas dari atas karena barisan-barisan itu memakai pakaian seragam yang berbeda-beda. Bendera-bendera berkibar dan suara penyambutan perang dari bawah yang amat gemuruh itu hanya terdengar gemanya saja dari tempat tinggi ini, seperti sekumpulan tawon merah. Jauh di sebelah utara, tampak samar-samar pasukan-pasukan hitam, ada pula yang bergerak dari balik puncak. Dibandingkan dengan barisan sang, pasukan-pasukan hitam itu tidak berarti jumlahnya dan legalah hati Kimo Taesu. Ia percaya akan kemampuan para komandan pasukan sang, akan keberanian prajurit-prajuritnya. Dengan hati lega Kimo Taesu melanjutkan perjalanannya ke puncak. Sedikit pun ia tidak merasa ragu-ragu atau takut-takut, sesungguh pun ia dapat menduga bahwa Kong Losenjin yang berwata aneh dan curang itu mungkin sekali membawa pembantu-pembantu. Tiba-tiba ia terheran ketika dari balik sebatang pohon muncul seorang laki-laki yang bersenandung seorang diri, tangan kanannya memegang sebuah moupit, penabulu, hitam, tangan kirinya memegang moupit putih. Kiranya ia muncul bukan untuk menghadangnya, karena ia mundur-mundur, memandang ke arah batang pohon yang besar itu, maju lagi dan tangan kirinya bergerak ke depan. Hret moupit putih telah membuat carretan pendek pada sehelai kertas putih yang dibentangkan di batang pohon. Kemudian ia mundur lagi sampai 3 meter lebih. Matanya menyipit, menatap ke depan, kepalanya miring-miring, lalu ia maju lagi menggerakkan moupit hitam di tangan kanan. Hret lalu ia mundur lagi. Mulutnya yang tadinya bersenandung tidak jelas apa maksudnya, kini bernyanyi, suaranya serak dan suara nyanyian itu tidak enak didengar. Biar iblis kalau berhati emas, bukan jahat namanya. Biar aja kalau berwatak serigala, diam lebih iblis. Biar serigala kalau banyak dan mengandalkan pengeroyokan, seekor harimau pun bisa mengalami bencana. Karena itu lebih baik lari menjauhkan diri. Kimo Taisu yang sedang menghadapi urusan penting, tadinya tidak ingin menunda perjalanannya. Akan tetapi mendengar nyanyian ini, terutama baris kalimat pertama dan kedua, dia menjadi tertarik. Dia dijuluki Kimo Taisu. Guru besar iblis berhati emas. Sedangkan Kong Lo Senjin adalah Shinjiu Chou Paong, seorang raja muda. Jelas bahwa sajak yang dinyanyikan itu bukan hanya kebetulan saja. Apalagi disebut-sebut tentang serigala-serigala yang hendak mengeroyok, maka seng harimau lebih baik pergi jauh. Tak salah lagi, orang aneh itu bernyanyi dengan kata-kata memberi peringatan kepadanya agar jangan melayani tantangan Chou Paong yang akan mengeroyoknya. Ketika Kimo Taisu mendukat, tampak olehnya bahwa laki-laki yang usianya 50 tahun lebih, agak pendek dan matanya lebar itu sedang melukis. Ia memandang ke arah kertas yang dibentangkan dan menempel batang pohon dan, hampir saja Kimo Taisu berseru saking kagumnya. Dia sendiri adalah seorang sastrawan, tentu saja mengenal seni lukis, bahkan sedikit banyak pandai juga melukis. Bukankah menulis huruf sama dengan seni lukis pula? Apalah yang dilihatnya di atas kertas itu benar-benar sebuah lukisan yang mengagumkan. Coretan-coretannya kuat sekali, kuat dan hidup. Gambar itu melukiskan empat ekor serigala sedang berkelahi mengeroyok seekor harimau. Biarpun lukisan itu hanya hitam putih, namun hidup sekali. Meja empat ekor serigala itu seolah-olah hidup dan menyinarkan kelicikan dan kecurangan di samping kebuasan. Mulut mereka seolah-olah tampak hidup mengeluarkan uap amis, dengan air liur menetes-netes, lidah terjulur keluar, gigi runcing-runcing penuh ancaman. Juga harimau itu amat indah, membayangkan kegagahan dan keberanian, akan tetapi keadaannya payah dikeroyok empat ekor serigala yang buas dan berkelahi dengan kerok yang curang itu, selalu mengarah kaki belakang seng harimau. Lukisanmu indah sekali, Sobat Kimo Taisu memuji. Orang itu kelihatan kaget bukan main. Kedua mumpitnya sampai melayang ke atas dan sekali tangan kanannya bergerak Ia sudah mencabut sebatang pedang yang bersinar terang kekuningan. Tubuhnya melompat ke belakang membalikan tubuh dan siap dengan pedang di depan dada. Ketika sepasang mumpit hitam putih itu meluncur turun, tanpa mengalihkan pandang maju ke arah Kimo Taisu, dengan tangan kirinya bergerak ke depan dan tahu-tahu kedua mumpit itu sudah terjepit di antara tangan kirinya. Mereka saling pandang. Kimo Taisu maklum bahwa pelukis aneh ini ternyata memiliki kepandayan yang tinggi pula, maka ia makin kagum dan cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat dan menjura. Maafkan saya kalau saya mengganggu saudara yang sedang enak-enak melukis. Akan tetapi melihat lukisan yang hebat luar biasa ini, dan mendengar nyanyian saudara, tak mungkin saya lewatkan begitu saja. Kimo Taisu bukanlah seorang yang tidak tahu akan maksud baik orang lain, juga tidak buta akan kepandayan melukis yang begini mengagumkan. Tiba-tiba orang itu tertawa dan mukanya berubah lucu sekali. Apalagi ketika ia memasang kuda-kuda tadi, pinggulnya lenggak-lengguk seperti orang sedang beragogo. Cepat-cepat ia menyimpan pedangnya, lalu balas memberi hormat sambil pecuca-pecucu, mulut digerak-gerakan meruncing. Wah-wah-wah! Akulah yang layak ditampar. Aku yang layak minta maaf karena seperti orang buta saja tidak melihat timbulnya matahari pagi yang demikian indah merajai angkasa raya. Tidak mengenal Kimo Taisu yang tersohor sebagai seorang pendekar sakti, terutama baik budi pekertinya. Maaf, maaf ia menghormat lagi lalu berkata, aku yang bodoh bernama Gan Siangkok, akan tetapi anak-anak kecil yang suka melihat gambar-gambarku menyebutku Gan Lopek. Hehehe, memang aku sudah tua tentu saja suka disebut Lopek, paman tua. Mau pura-pura muda saja, rambut sudah beruban gigi sudah tidak lengkap, hehehe, hati sih tinggal muda, tapi rambut dan gigi ini tak dapat disangkal ketuaannya. Hahaha! Kimo Taisu tersenyum. Orang ini biarpun aneh, wataknya terbuka dan mempunyai pandangan luas dan selalu gembira. Agaknya memandang dunia dengan hati terbuka dan dari sudut yang mengandung kelucuan. Memang kalau orang berpemandangan awas dan berhati terbuka, di dunia ini banyak sekali terdapat hal-hal yang membuat hati menjadi geli, seperti melihat badut-badut berlagak di atas panggung. Melihat betapa di dalam kehidupan manusia sehari-hari, selalu manusia tunduk kepada kepalsuan yang disebut kebiasaan umum. Kekeliruan-kekeliruan dan penyelewengan-penyelewengan yang tidak dianggap salah lagi karena orang banyak, bahkan semua orang melakukannya. Kepalsuan yang kadang-kadang disebut kesopanan, disebut kebiasaan umum, disebut peraturan dan bahkan disebut hukum. Alangkah lucunya manusia-manusia yang berselimut segala yang baik-baik itu membiarkan diri berlagak seperti badut-badut berkedok kepalsuan. Tentu saja hal ini tidak akan tampak oleh manusia sesama badut. Hanya orang yang sudah sadar saja yang akan dapat menjadi penonton. Orang-orang yang masih mabok dan belum sadar, mabok keduniaan, akan terseret dan ikut main di atas panggung menjadi badut-badut, dan bahkan saling berlomba memperebutkan kejuaraan badut paling lucu. Kalau begitu, biarpun selisih usia kita tidaklah terlalu banyak, aku yang lebih muda akan menyebutmu Gan Lopek juga. Hehehe, itu yang paling baik. Merupakan kehormatan besar sekali mempunyai keponakan seorang ruwata pendekta dan bertubuh pendekar yang harus disebut Taisu, guru besar, oleh paman tuanya. Haha. Gan Lopek, harap sudah himen-main ini. Tidak perlu kiranya kau berpura-pura lagi bahwa yang kau nyanyikan dan yang kau lukis ini kebetulan saja menyangkut diriku. Terima kasih atas peringatanmu bahwa di atas sana menanti musuh-musuhku yang berjumlah banyak hendak mengeroyoku. Akan tetapi agaknya kau lupa bahwa seekor harimau tidak pernah mengenal takut. Nah, aku pun tidak takut karena aku berbekal kebenaran. Sekali lagi terima kasih dan selamat berpisah, Gan Lopek setelah memberi hormat lagi, Kim Mo Taisu melanjutkan perjalanannya. Gan Lopek melanjutkan coret-coretnya, mulutnya mengomel, cari mati, cari mati. Ketika kemudian Kim Mo Taisu menengok, ia melihat betapa Gan Lopek yang aneh dan lucu itu telah mencoret-coret gambarnya sehingga gambar yang indah itu berubah menjadi hitam semua, seperti seorang kanak-kanak yang ngambul dan sengaja merusak lukisan itu untuk melampiaskan kekecewaan dan kemendongkolan. Kim Mo Taisu tersenyum, mengangkat kedua pundak, lalu melanjutkan perjalanannya mendaki puncak. Di atas puncak Taihaungsan itu terdapat bagian yang rata dan ditumbungi rumput hijau. Tempat itu cukup luas dan pemandangan dari puncak itu ke bawah amatlah indahnya. Kim Mo Taisu melihat ke bawah dan tampak pemandangan luar biasa karena kini semut-semut di bawah itu sudah mulai berperang. Tiba-tiba dari belakang pohon-pohon di sekitar lapangan itu muncul empat orang yang bergerak cepat menghampirinya. Paling depan ia mengenal Kong Lo Seng Jin yang berjalan di atas kedua tongkatnya. Akan tetapi alangkah kaget, heran dan juga girangnya ketika melihat bahwa orang kedua adalah Ban Pilo Chia. Tanpa ia cari-cari kini musuh-musuh besarnya telah berkumpul sehingga mudah baginya untuk segera menyelesaikan perhitungan lama. Dasar seorang yang berwatak pendekar, Kim Mo Taisu hanya teringat akan keuntungan perjumpaan ini, sama sekali tidak ingat bahwa Kong Lo Seng Jin dan Ban Pilo Chia menjadi satu merupakan lawan yang bukan main beratnya, belum lagi ditambah dua orang yang berada di belakang mereka. Adapun dua orang itu juga bukan orang sembarangan, karena yang satu adalah Pau Kai Ong, si raja pengemis yang jahat dan licik, memiliki kepandayan yang aneh sekali. Orang kedua adalah Lau Kiat, murid Ban Pilo Chia yang tentu saja tinggi ilmunya, dan semenjak terakhir mengeroyoknya, tentu kini telah bertambah ilmunya. Akan tetapi Kim Mo Taisu sama sekali tidak merasa gentar. Memang harus ia akui bahwa bersatunya Kong Lo Seng Jin dengan Ban Pilo Chia, merupakan hal yang tidak ia sangka-sangka dan memang kedua orang itu ditambah Pau Kai Ong dan Lau Kiat merupakan lawan yang berat sekali, jauh lebih berat ketika ia dikeroyok oleh Ban Pilo Chia, Pau Kai Ong, dan Matai Kun Daulu. Namun selama belasan tahun ini pun ilmunya sendiri sudah mendapat kemajuan pesat. Dahulu ia terhitung masih muda, dan kini ia sudah dapat mematangkan ilmu kepandayannya, sedangkan dua orang lawannya yang paling pandai, Ban Pilo Chia dan Kong Lo Seng Jin, sudah terlalu tua sekarang dan karenanya tentu berkurang tenaganya. Hem, siapa duga Sin Ji U Chou Pa Ong yang dahulu terkenal sebagai seorang patriot sejati, seorang pembela tanah air dan negara sampai mengorbankan kedua kakinya, kini menyeberang kepada musuh dan tidak malu dalam usia tua merubah diri menjadi seorang pengkhianat yang serendah-rendahnya karena bersekutu dengan orang hitam Kimo Tai Su menegur karena memang hatinya merasa tertusuk dan marah bukan main menyaksikan taman mendiang istrinya itu bersekutu dengan Ban Pilo Chia. Berlaku curang, menggunakan orang hui tsepang membunuh keponakannya sendiri dan melemparkan fitnah kepada orang lain adalah biasa, akan tetapi mengkhianati negara adalah kejahatan yang rendah, yang akan mendatangkan noda yang tak terhapuskan selama tujuh keturunan. Marah lah Kong Lo Seng Jin mendengar ini. Marah luar biasa sehingga mukanya menjadi pucat, alisnya berdiri dan rambutnya yang sudah awut-awutan itu seketika seperti menjadi kaku. Ia melangkah lebar dengan tongkatnya mendekati Kimo Tai Su dan memaki dengan bentakan keras. Tutup mulutmu. Kwee Seng, kau anak kecil tahu apa tentang perjuangan? Ketika kau belum terlahir aku sudah berjuang membela negara. Sekarang kau berani memberi kuliah tentang perjuangan kepadaku? Keparat. Kimo Tai Su tersenyum mengejek. Justru karena kau sudah terlalu tua maka engkau menjadi pikun. Sudah layak kalau orang dinilai dari perbuatannya paling akhir. Seribu perbuatan baik akan terhapus oleh sebuah perbuatan buruk. Seribu perbuatan buruk dapat saja dicuci oleh sebuah perbuatan baik terakhir. Kong Lo Seng Jin, kau sudah tua, mendekati saat kematian, mengapa tidak menyiapkan bekal yang baik malah menumpuk dosa dan kecemaran? Mengapa tidak mencari jalan terang malah tersesat dalam kegelapan? Mengapa seorang patriot berubah menjadi pengkhianat? Setan neraka Kong Lo Seng Jin semakin marah. Aku sudah mengorbankan seluruh keluarga ku untuk negara, bahkan mengorbankan kedua kakiku. Aku memang menyuruh bunuh istrimu untuk membangkitkan semangatmu agar kau mengikuti jejakku. Kau yang baru berkorban istri saja sudah ribut dan hendak membalasku. Jangan kira aku takut. Kini kau menuduhku yang bukan-bukan. Kau anak kecil tahu apa? Semenjak kerajaan teng runtuh, selama setengah abad rakyat kita ditindas oleh raja-raja lalim. Mula-mula mereka baik, akan tetapi akhirnya sama saja. Keadaan begini harus diakhiri dan bangsa hitam yang jaya sajalah yang akan dapat membantu merubah keadaan. Dengan bantuan bangsa hitam, aku akan mendirikan kembali kerajaan teng yang megah. Kau, Kim Motaisu, kalau kau mau membantu kami, aku dan sahabat-sahabatku ini akan melupakan segala urusan di antara kita yang sudah lewat, dan mari kita bangun kembali kerajaan teng dengan bantuan sahabat-sahabat hitam. Kelak kau akan menjadi raja muda, karena kau masih terhitung mantu keponakanku. Kim Motaisu memandang dengan matlah, terbelalak, kemudian bertanya, suaranya perlahan dan lirih, dan kau, kau menjadi kaisarnya. Siapa lagi? Akulah raja muda kerajaan teng yang terakhir jawab Kong Loh Senjin sambil membusungkan dada. Selaka, pikir Kim Motaisu. Kakek ini sudah menjadi gila. Menjadi kaisar kerajaan teng yang dibangun dengan bantuan bangsa hitam. Sama saja dengan memasukkan barisan serigala ke dalam rumah. Apakah kalau seandainya bangsa hitam berhasil, mereka mau menyerahkan kekuasaan kepada Kong Loh Senjin? Kepada seorang kakek kelumpuh? Membayangkan betapa kerajaan dikuasai oleh seorang kaisar lumpuh, Kim Motaisu menjadi geli hatinya dan tak tertahankan lagi ia tertawa tergelak. Hahaha. Kong Loh Senjin, kiranya engkau sudah menjadi gila. Tak usah kau melamunkan yang bukan-bukan karena sekarang juga kau harus menebus kematian istriku dengan nyawamu. Adapun, teman-temanmu ini, terutama sekali Ban Pilocia, juga takkan lepas dari tanganku karena dia harus menebus kematian adik istriku. Kong Loh Senjin, tahukah engkau bahwa adik kembar Gin Lin yang bernama KHU Kim Lin tewas karena kekejian dan kebiadaban manusia ahitan ini? Tutup mulut. Urusan pribadi tidak penting, yang penting urusan negara Kong Loh Senjin sudah menjadi marah sekali dan menerjang Kim Motaisu dengan kedua tongkatnya yang bergerak-gerak bergantian secara dasyat. Tentu saja kakek yang berubah wataknya ini tidak peduli betapa keponakannya mati karena Ban Pilocia, karena dia sendiri pun tega menyuruh membunuh keponakannya, istri Kim Motaisu, hanya untuk kepentingan cita-citanya. Kim Motaisu yang kini sudah siap untuk bertanding, cepat mengelap dengan lompatan tinggi ke kanan. Ketika kakinya kembali menyentuh bumi, tangan kanannya sudah memegang sebatang pedang, tangan kirinya memegang sebuah kipas. Memang semenjak ia mengambil keputusan untuk mencari musuh-musuh besarnya yang terdiri dari orang-orang sakti, dan mengingat akan pengalamannya ketika ia dikeroyok tanpa memegang senjata. Kim Motaisu sudah mempersiapkan diri dengan sepasang senjatanya yang lengkap yaitu pedang dan kipas. Begitu lawannya mendesak maju, sekaligus Kim Motaisu menggerakkan pedang dan kipas. Pedangnya mainkan Pak Sian Kiam Hoat dan kipasnya mainkan Lohai San Hoat yang merupakan pasangan luar biasa dan hebat. Betapapun saktinya Kong Lo Seng Jin, kakek itu langsung terhuyung ke belakang saat menghadapi serbuan sepasang senjata aneh yang mengeluarkan angin pukulan dasyat ini. Akan tetapi pada saat itu, Ban Pilo Chia sudah menerjang maju dengan cambuk hitamnya sambil tertawa, Hahaha, Kim Motaisu, sekali ini kau takkan dapat lolos dari cambukku. Betapa kaget hati kakek hitam raksasa ini ketika ujung cambuknya menyambar dan sudah dekat dengan tubuh lawan, Tetapi ujung cambuk itu terpental kembali seakan-akan ada tenaga luar biasa yang menolaknya. Kiranya kebutan kipas di tangan kiri Kim Motaisu telah berhasil mendorong kembali ujung cambuk itu. Dari gerakan ini saja dapat dibayangkan betapa hebat tenaga Sinkang Kim Motaisu dan diam-diam Ban Pilo Chia merasa khawatir. Ia maklum bahwa selama belasan tahun ini, Kim Motaisu telah mendapat kemajuan pesat sekali dan dalam hal tenaga dalam saja ia sudah tidak dapat menandingi lawannya. Biarpun begitu, kakek raksasa ini tidak takut, apalagi pada saat itu, Pou Kai Ong dan Lau Kiat sudah menyerbu maju untuk membantu. Yang hebat dan tak tersangka-sangka oleh Kim Motaisu adalah Pou Kai Ong. Begitu Raja Pengemis ini bergerak menggunakan sebatang tongkat pengemis, terdengar angin menderu dan serangannya berbahaya sekali. Kiranya Raja Pengemis yang sebaya dengannya itu juga telah memperoleh kemajuan hebat. Hanya Lau Kiat Murid Ban Pilo Chia sajalah yang merupakan lawan paling lemah di antara empat orang ini. Namun pengeroyokan mereka cukup berbahaya dan membuat Kim Motaisu harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya. Pertandingan berlangsung dengan amat hebatnya. Betapapun dia dikurung dan tidak diberi kesempatan oleh empat orang pengeroyoknya, namun Kim Motaisu kadang-kadang menggunakan kesempatan untuk mengerling ke bawah puncak, untuk melihat kalau-kalau ia dibutuhkan oleh Panglima Bala Rentara Sang. Di bawah puncak juga terjadi perang hebat antara pasukan-pasukan hitam melawan Bala Rentara Sang. Terjadilah penyembelihan manusia besar-besaran oleh kedua pihak. Penyembelihan dan pembunuhan kejam tanpa sebab-sebab pribadi, hanya untuk memenuhi kehendak beberapa gelimpir manusia yang ingin melihat cita-citanya terlaksana. Bunuh-membunuh, yang kalah roboh dan harus mati, yang menang tertawa dan hidup. Seolah-olah yang menang lupa bahwasannya mereka pun hanya menang untuk sementara saja, menang untuk waktu yang tidak lama, karena maut tentu akan datang menjemput nyawa mereka untuk menyusul nyawa mereka yang kalah. Pedang dan golok yang memang haos darah, menusuk membacok mencincang hancur tubuh lawan yang kalah, senang hati menyiksa yang kalah. Seolah-olah mereka ini lupa bahwasannya sebelum maut kelak mencabut nyawa mereka, akan tiba masanya mereka mengalami suka dan derita sebelum mati, mungkin jauh lebih mengerikan dan lebih sengsara daripada penderitaan mereka yang dicincang dalam perang. Laka bahwa siksaan dalam bentuk penyakit sebelum mati kadang kalah amat mengerikan dan sengsara. Dalam mengejar hasrat dan nafsu, manusia lupa bahwa tidak ada yang menang atau kalah dalam kehidupan manusia. Yang menang mutlak dan abadi hanya Tuhan. Karena itu bahagialah mereka yang mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai prajurit Tuhan yang bersenjatakan kasih, yang hanya mengharapkan damai dan tenteram di dunia, tidak ada perang, tidak ada bunuh-membunuh, tidak ada benci, tidak ada demdam. Yang ada hanya kasih sayang sesama hidup, bergembira melihat orang lain bersenang, prihatin dan mengulurkan tangan menolong melihat orang lain bersusah. Kalau hidup antar manusia sudah seperti itu, hidup antar negara tentu menjadi demikian pula. Tidak ada bentrok politik, tiada perang agama, tiada perbedaan di antara bangsa, penuh kasih, penuh toleransi. Amboi, alangkah nikmat hidup di dunia dalam keadaan seperti itu. Kimo Taisu benar-benar seorang pendekar sakti. Empat orang lawannya adalah orang-orang luar biasa, ahli-ahli silat yang sudah mencapai tingkat tinggi. Bahkan yang dua orang, yaitu Kong Lo Seng Jin dan Ban Pilo Chia adalah dua orang sakti yang merupakan tokoh-tokoh besar di dunia perselatan. Namun, sampai sejam lebih mereka bertempur, belum juga empat orang itu dapat merobohkan Kimo Taisu. Betapapun juga harus diakui bahwa keadaan Kimo Taisu amat berbahaya. Selain empat orang itu liha juga, mereka, terutama Ban Pilo Chia dan Kong Lo Seng Jin, bertanding penuh semangat dan kebulatan tekat. Agaknya dua orang kakek itu maklum bahwa kali ini harus ada keputusan terakhir, mempertaruhkan nyawa untuk menang atau kalah. Hidup atau mati? Karena kenekatan inilah maka Kimo Taisu mulai terdesak. Ia belum mampu melukai seorang di antara empat orang pengeroyuknya yang dapat bekerja sama amat baik dan rapi, saling melindungi dan saling menjaga. Agaknya Lau Kiat mulai hilang sabar. Ia bersuit keras dan dari dalam hutan di puncak gunung munculah dua belas orang hitam yang bertubuh tinggi besar. Mereka datang membawa sebuah jala ikan. Aneh sekali mengapa sebuah jala ikan dibawa oleh dua belas orang. Sebetulnya jala itu bukan sembarang jala, melainkan sebuah alat untuk menangkap orang sakti. Jala ini terbuat daripada bahan yang kuat sekali, tidak putus oleh sabetan senjata tajam, dan di sebelah dalamnya terdapat banyak kaitan-kaitan berbentuk pancing sehingga sekali seorang tertutup jala, Betapapun saktinya, akan sukar baginya untuk lolos karena makin keras ia bergerak memeronta akan makin banyak pula kaitan-kaitan kecil berbentuk pancing menancap di tubuhnya. Bantu kami tangkap dia seru Lau Kiat dalam bahasa hitam. Akan tetapi selagi dua belas orang itu mempersiapkan jala dan mengatur kedudukan mereka yang dipersulit oleh adanya pertandingan yang sedemikian cepat gerakannya, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan. Begitu tiba di situ, bayangan itu tertawa-tawa dan menyerang dua belas orang tinggi besar itu secara kalang kabut. Dari sudut matanya Kimo Taesu melihat bahwa yang datang menyerang dua belas orang penebar jala itu bukan lain adalah Gan Lopek si pelukis tadi. Benar saja dugaan Kimo Taesu ketika bertemu dengan kakek pelukis ini tadi. Tidak hanya pandai melukis dan melawat, Gan Lopek ini ternyata lihai pula ilmu silatnya. Setidaknya terlalu lihai untuk dua belas orang tinggi besar yang hanya pandai bermain dengan jala itu. Mereka itu adalah orang-orang hitam yang biasa menjala ikan, biasa pula mereka menangkap panjing laut dengan jala. Tentang ilmu silat, mereka hanya tahu sedikit-sedikit, walaupun bertenaga besar. Karena penyerbuan Gan Lopek ini tak tersangka-sangka, dua belas orang itu tidak sempat mempergunakan jala mereka, maka mereka mencabut kelolok besar dan menerjang kakek yang tertawa-tawa itu. Kiranya Gan Lopek hanya melayani mereka dengan sepasang mopitnya. Pedangnya masih tergantung di pinggang, sama sekali tidak ia pergunakan. Akan tetapi sepasang mopitnya hebat. Ketika tubuhnya berkelebatan dengan pinggul megal-megol seperti orang menari agogo, kedua tangannya bergerak cepat. Terdengar teriakan-teriakan marah. Sebentar saja enam orang tinggi besar sudah tidak bisa berkelahi lagi karena mereka menggunakan kedua tangan mereka yang menjadi gelap karena dicoret-coret oleh sepasang mopit sehingga muka mereka itu coreng-moreng dengan warna hitam dan putih sedangkan mati mereka penuh tinta. Kemudian mereka roboh seorang demi seorang tertotok gagang mopit. Sayang Gan Lopek orangnya suka bergurau. Kalau saja ia cepat-cepat merobohkan 12 orang itu tanpa bergurau seperti itu, agaknya ia masih akan sempat membantu Kimo Taisu yang terdesak hebat. Ketika Gan Lopek sedang enak-enaknya membabati roboh 12 orang tinggi besar itu seperti orang membabat rumput saja, tiba-tiba ia merasa angin menyambar hebat dan dasyat dari belakangnya, didahului suara Kimo Taisu, Gan Lopek, awas! Gan Lopek terkejut, cepat menggerakkan kedua tangan ke belakang, menangkis dengan sepasang mopitnya. Akan tetapi terdengar suara keras, sepasang mopitnya patah dan pundak kanannya kena hantam ujung camuk di tangan ban pilotnya yang telah menyerang Gan Lopek ketika melihat Gan Lopek merobohkan 12 orang tukang jala. Aduh Gan Lopek roboh terguling dan terus ia menggulingkan tubuhnya untuk menghindari serangan susulan. Sambil bergulingan Gan Lopek muntahkan darah segar, tanda bahwa hantaman pada pundaknya tadi telah mengakibatkan luka berat di sebelah dalam tubuhnya. Akan tetapi camuk hitam itu bagaikan tangan maut terus mengejarnya untuk memberi pukulan maut terakhir. Melihat keadaan ini, Kimo Taisu berseru keras, pedangnya bergerak menjadi sinar panjang ke depan, membuat para pengeroyuknya kaget dan mundur. Kesempatan ini ia pergunakan untuk menggerakkan tubuhnya, meloncat dan melayang ke arah Ban Pilocia sambil mengirim tusukan dengan pedang ke arah punggung kakek raksasa itu. Ban Pilocia tengah mendesak Gan Lopek yang bergulingan. Mendengar angin serangan dari belakang, raksasa hitam itu cepat membalikan tubuh sambil mengayun Louis Kong Pian, yaitu camuk hitamnya yang ampuh itu. Kimo Taisu sudah menduga akan hal ini. Cepat ia menggerakkan kipasnya ketika kakinya sudah turun di atas tanah sambil mengerahkan sintang, menciptakan tenaga melekat. Begitu bertemu kipas, cambuk Louis Kong Pian itu tak dapat terlepas dari kipas dan pada saat itu pedang Kimo Taisu datang menusuk dada. Ban Pilocia cepat mengerahkan tenaga heksi chiang di tangan kirinya, menghantam ke arah lambung Kimo Taisu tanpa mempedulikan tusukan pedang. Dalam keadaan berbahaya itu, kakek raksasa ini agaknya ingin mengadu nyawa, mengajak mati bersama. Namun Kimo Taisu tidak sudi menerima ajakan ini, pedangnya yang menusuk otomatis bergerak membabat ke bawah. Krak buntunglah lengan kiri Ban Pilocia sebatas bawah siku. Darah menyemprot akan tetapi sedikit pun tidak terdengar keluhan Ban Pilocia, bahkan kakek itu tertawa bergelap dan cambuknya yang kini sudah terlepas menyambar pula. Kimo Taisu melihat sambaran cambuk ditambah serangan dari belakang tentu dari seorang di antara para pengeroyok, cepat merebahkan diri ke bawah, bergulingan dan melihat kesempatan baik, ia meloncat ke atas dan mengerjakan pedangnya yang tak dapat dilakan lagi oleh Ban Pilocia yang sudah terhuyung-huyung. Pedang menancap di perutnya yang gendut. Kimo Taisu menyontek pedang ke atas lalu meloncat sambil mencabut pedang. Ban Pilocia makin keras tertawa bergelap, akan tetapi kini ia tertawa sambil memandang ususnya yang keluar dari lubang besar di perut. Dipegangnya usus itu dengan kedua tangannya, akan tetapi ia terhuyung, lalu roboh berkelojotan. Hasil menewaskan seorang musuh besar ini bukan didapat dengan mudah begitu saja oleh Kimo Taisu. Tanpa pencurahan tenaga dan perhatian yang menyeluruh dalam serangan ini, tidak mungkin ia akan mampu merobohkan seorang sakti seperti Ban Pilocia. Dan karena pencurahan perhatian yang menyeluruh inilah, maka Kimo Taisu menebus dengan pengorbanan dirinya. Ketika Kimo Taisu bergulingan ke bawah tadi, dari belakang telah menyambar serangan hebat yang datang dari pukulan tongkat Pong Kai Ong. Dengan gerakan berguling ia berhasil menghindarkan ancaman tongkat Pong Kai Ong, bahkan berhasil menusuk dan menewaskan Ban Pilocia. Namun selagi ia menusuk dan menyontekan pedangnya ke atas lalu dicabut dan siap meloncat mundur, tiba-tiba datang pukulan yang hebat dari arah kiri, sedangkan dari arah kanannya menyambar tongkat Pong Kai Ong. Dari belakang juga ia ditusuk oleh tongkat di tangan Lau Kiat, murid Ban Pilocia yang marah sekali melihat suhunya tewas. Pada saat itu Kimo Taisu baru saja meloncat, kedudukan kedua kakinya masih belum menginjak tanah dengan kuat. Terpaksa ia menggerakkan tubuh miring sehingga ia dapat menangkis tongkat Lau Kiat dengan pedang dan menyampok tongkat Pong Kai Ong dengan kipas. Maksudnya hendak melanjutkan tangkisan pedangnya itu terus ke kanan membabat pukulan yang anginnya dahsyat dan membuntungkan lengan Kong Lo Seng Jin. Namun terlambat. Kiranya Kong Lo Seng Jin tidak memukul ke arah yang tadi, melainkan mengirim pukulan jarak jauh ke arah punggung. Kimo Taisu yang sedang menangkis dua tongkat itu tak sempat lagi mengelak. Punggungnya terkena pukulan jarak jauh dan ia terguling. Sebagai seorang ahli silat yang tinggi ilmunya, pukulan jarak jauh itu hanya mampu membuat ia terguling saja. Cepat ia terus menggelinding sambil menggerakkan pedang dan kipasnya menjaga diri. Akan tetapi ketika ia meloncat berdiri, tubuhnya terhuyung-huyung dan ia merasa punggungnya sakit dan kaku. Inilah hebatnya Kong Lo Seng Jin dan ini pula yang menyebabkan ia dahulu dijuluk Kisin Jiu, kepalan sakti. Kakek ini memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang ampuh. Orang-orang yang kepandainya rendah, sekali terkena sambaran angin pukulannya akan roboh dan tewas seketika. Kimo Taisu memang kuat dan bukanlah seorang lawan berilmu rendah. Akan tetapi tadi ia sedang menangkis dan ternyata kakek lumpuh itu telah mengirim pukulan tepat pada saat ia menangkis dan dengan tepat pula memilih bagian yang pada saat itu kosong. Tadi Kimo Taisu menangkis dengan pengerahan tenaga sinkang karena maklum bahwa kedua tongkat itu digerakkan oleh dua lawan yang lihai. Oleh karena inilah maka tentu saja tenaga sinkangnya dipergunakan dan disalurkan ke dalam kedua lengan sehingga bagian tunggungnya yang amat kuat itu menjadi kosong dan lemah. Kimo Taisu terkejut, maklum bahwa ia telah menderita luka berat. Ia memuntahkan darah hidup, akan tetapi segera dapat mengatur pernapasan dan serangan berikutnya dari ketiga orang itu dapat ia hadapi lagi dengan gerakan yang cukup kuat dan cepat. Memang hebat kekuatan Kimo Taisu, kuat dan ulet, berani dan pantang mundur. Taisu, mari lari dengan suara lemah dan lopek yang sudah terluka pun itu mengajak. Dan lopek terluka hebat oleh pukulan ujung cambuk ban pilo chia, dan tak mungkin kuat lagi menghadapi lawan-lawan yang tangguh itu, maka ia mengajak Kimo Taisu melarikan diri. Ia melompat pergi dari tempat itu. Akan tetapi Kimo Taisu tidak mau melarikan diri. Ia melawan terus dengan nekat sungguh pun tunggungnya terasa makin sakit. Gan lopek berlari pergi sambil menarik napas panjang. Tentu saja ia tidak bisa nekat seperti Kimo Taisu. Dia adalah orang luar yang tidak tahu menahu tentang urusan mereka. Kalau tadi ia turun tangan membantu Kimo Taisu adalah karena ia melihat 12 orang hitam itu hendak menggunakan jala yang ia kenal dan tahu amat berbahaya itu. Pula ia memang merasa simpati dan suka kepada Kimo Taisu yang namanya terkenal harum. Ia sudah turun tangan menolong Kimo Taisu dengan jalan merobohkan 12 orang tukang jala. Dan ia pun baru saja tertolong oleh Kimo Taisu dari ancaman maut di tangan Ban Pilosya. Sudah impas. Akan tetapi dia sudah terluka dan tak mungkin nekat memberikan nyawanya tanpa sebab. Kimo Taisu boleh nekat. Mungkin mempunyai alasan yang kuat untuk tidak melarikan diri. Memang wawasan gan lopek itu benar. Andai kata Kimo Taisu tidak berhadapan dengan Kong Lo Seng Jin, agaknya ia pun akan melarikan diri. Lawan juga menggunakan kecurangan dengan mengeroyok, maka melarikan diri bukanlah hal yang memalukan. Akan tetapi sekarang ia berhadapan dengan Kong Lo Seng Jin. Semua perhitungan harus diselesaikan saat itu juga. Pertandingan antara Kimo Taisu dikeroyok tiga orang lawannya masih berjalan seru. Biarpun Kimo Taisu telah terluka berat, akan tetapi pihak pengeroyok juga telah kehilangan Ban Pilosya. Kini Kimo Taisu hanya dapat membatasi diri dengan bertahan karena kalau ia terlalu banyak menghamburkan tenaga untuk menyerang, tentu keadaannya akan makin payah dan berbahaya. Pada saat lawan menyerang saja ia mengandalkan kegesitannya mengelak sambil balas menyerang, dan dengan care ini ia dapat menghemat tenaganya. Ia sudah bertekad bahwa biarpun akhirnya ia kalah dan tewas, ia harus dapat merobohkan Kong Lo Seng Jin lebih dahulu. Pada saat yang amat berbahaya bagi Kimo Taisu itu, tiba-tiba muncullah Busong dan sepasukan tentara. Melihat suhunya dikeroyok dan keadaannya payah, Busong mengeluarkan suara melengking tinggi dan mendahului pasukan itu meloncat ke depan. Munculnya Busong mengagetkan tiga orang yang mengeroyok. Kimo Taisu seorang diri saja sudah cukup berat dan sukar dirobohkan, apalagi datang bala bantuan belasan orang banyaknya. Mereka terdiri dari orang-orang yang licik dan curang, maka begitu melihat pihak mereka terancam, tanpa dikawando lagi mereka lalu melompat pergi, dan luahkiat yang pergi lebih dulu setelah menyambar jenazah gurunya. Busong cepat menghampiri suhunya yang berdiri terhuyung-huyung. Suhu tenggurnya penuh khawatir. Kimo Taisu mengjeleng kepala. Tidak apa-apa. Dari mana kau? Mengapa kes ini? Teocu baru saja datang. Di kota Raja Teocu mendengar akan keberangkatan suhu bersama barisan. Teocu menyusul dan hendak membantu. Di lereng gunung barisan kita telah berhasil memukul mundur musuh dan kini sedang mengadakan pengejaran. Fang Chiang Kun yang melihat suhu belum juga kembali, menyuruh Teocu menyusul ke sini dengan pasukan pengawal. Apakah suhu terluka? Biarpun mukanya pucat dan tunggungnya nyeri, Kimo Taisu masih sanggup melakukan perjalanan cepat bersama muridnya, mendahului pasukan turun dari puncak. Akan tetapi begitu tiba di perkemahan, pendekar ini kembali muntahkan darah segar dan roboh pingsan. Busong menyambar tubuh suhunya, memondongnya ke dalam perkemahan dan membaringkannya, lalu merawatnya. Setelah siuman Kimo Taisu berkata, Kong Lo Seng Jin hebat sekali pukulannya. Akan tetapi tidak cukup hebat untuk merenggut nyawaku. Busong, kau cepat ceritakan pengalamanmu. Berhasilkah setelah bertanya demikian, Kimo Taisu lalu duduk bersila dan mengatur napas. Busong yang maklum bahwa suhunya perlu mengasuh dan memulihkan kesehatannya, segera menuturkan pengalamannya di Pek Chow Atu dan perjumpaannya dengan Bu Tek Lo Jin. Perjalanannya berhasil baik dan merupakan berita menyenangkan, maka ia berani bercerita kepada suhunya. Benar saja, biarpun matanya dipejamkan, wajah Kimo Taisu berseri-seri mendengar penuturan muridnya. Ia masih mengatur napasnya, panjang-panjang menarik napas sehingga dadanya mekar dan perutnya mengempis, ditahannya lama-lama baru dikeluarkan senaknya. Begitu terus-menerus. Kemudian ia membuka kedua matanya, memandang muridnya. Keluarkan suling itu, katanya lirih. Dengan hati bangga dan girang dapat menyenangkan hati suhunya, Busong mengeluarkan suling emas dari balik jubahnya, menyerahkan suling itu kepada suhunya. Akan tetapi Kimo Taisu tidak memegang suling itu, hanya memandang dan berkata, memang betul ini suling emas, hadiah bukek Siansu kepada sastra Wan Chiu Bun. Apakah sudah kau pelajari kera meniutnya untuk mengiringi sajak dalam kitab? Sudah, suhu. Coba kau mainkan suling itu dalam gerakan Patsian Kiam Hoat. Busong melangkah mundur, lalu menggerakan suling melakukan jurus-jurus Patsian Kiam Hoat. Baru tiga jurus suhunya sudah berkata, cukup. Kau sungguh bernasib baik sekali, muridku. Sekarang aku tidak khawatir lagi. Dengan bantuan Bu Teo Jin, kau sudah melampaui gurumu. Ah, mana bisa begitu, suhu? Murid yang bodoh. Kimo Taisu tertawa dan bertanya memotong kata-kata muridnya, coba ceritakan bagaimana keadaan perang ketika kau tiba di sini? Ternyata ketika Busong tiba di medan perang yang terjadi di sekitar pegunungan Taihaung San, pasukan-pasukan sang berhasil menguasai keadaan dan memberi hajaran kepada pasukan-pasukan hitam yang jumlahnya jauh kalah banyak. Girang hati Busong melihat keadaan ini dan di sepanjang jalan, sambil bertanya-tanya kepada para prajurit tentang suhunya, Kimo Taisu, ia membuka jalan darah dan merobohkan setiap musuh yang hendak menghalangi jalannya. Akhirnya ia tiba di perkemahan besar itu dan pada saat itu, sedang terjadi penyerbuan hebat di perkemahan. Keadaan kacau balau dan perang terjadi dengan hebatnya. Keadaan para panglima terancam karena pihak musuh muncul seorang yang luar biasa sekali. Orang itu pakaiannya serbah hitam, mukanya tertutup kedok tengkorak mengerikan, senjatanya sebuah sabit dan sepak terjangnya pun menyeramkan. Gerakannya cepat dan tenaganya mukjizat sehingga setiap orang prajurit yang berani menentangnya tentu roboh dengan tubuh terpotong menjadi dua. Akan tetapi para prajurit pengawal itu adalah prajurit-prajurit pilihan yang tidak takut mati. Untuk menyelamatkan para komandannya dari ancaman manusia iblis ini, puluhan orang prajurit mengurung iblis itu. Biarpun banyak sekali prajurit yang roboh malang melintang dan tewas di tangan manusia iblis ini, namun sang manusia iblis tidak mampu menerobos ke dalam tenda besar untuk membunuh empat orang panglima. Pada saat itulah busong tiba di tempat itu. Melihat keadaan ini ia menjadi marah, dan sekali melompat ia telah melompati pagar manusia yang mengeroyok manusia iblis, tiba di depan iblis itu lalu menerjang dengan suling emasnya yang ia tahu adalah senjata yang ampuh sekali. Si manusia iblis itu tadi mengaku berjuluk Hek Giamlo, maut hitam, kini berseru kaget karena hampir saja lehernya kena hantaman suling yang mengeluarkan sinar kuning. Ia cepat mengayun sabitnya yang tajam, ke arah pinggang busong, akan tetapi dengan mudah busong menangkis dengan sulingnya. Terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika kedua senjata itu bertemu. Akan tetapi Hek Giamlo memekik kesakitan, hampir saja sabitnya terlepas dari pegangan. Melihat betapa orang muda di depannya ini luar biasa kepandainya, Hek Giamlo merasa khawatir, apalagi para prajurit pengawal yang nekat dan gagah berani itu masih mengepung. Ia mengeluarkan pekik aneh dan tubuhnya mencelat jauh, sabitnya diputar sehingga para pengawal terpaksa mundur. Kesempatan itu dipergunakan oleh Hek Giamlo untuk melarikan diri. Setelah Hek Giamlo lari, penyerbuan itu dengan mudah dan cepat dapat dibasmi habis. Selebihnya melarikan diri keempat penjuru mencari selamat memasuki hutan-hutan di lareng gunung. Demikianlah, Suhu. Karena musuh telah dapat diusir mundur, para Chiangkun memimpin barisan melakukan pengejaran ke utara dan Teocu disuruh menyusul Suhu bersama sepasukan pengawal tadi, busong mengakhiri ceritanya. Kimo Taesu mengangguk-angguk, senang hatinya. Lalu ia mengerutkan keningnya dan kemudian bertanya, kau bilang tadi bahwa sastrawan tua Chiubun dan kakek sakti Butek Lojain bersikap aneh sekali setelah mendengar perpaduan suara antara sajak dalam kitab dan suara suling? Coba jelaskan lagi, karena hal itu amat menarik. Busong mengulang ceritanya tentang sikap Chiubun yang aneh setelah mendengar sajak terakhir dan iringan suara suling, kemudian betapa Butek Lojain bersikap lebih aneh lagi. Dengan penuh perhatian Kimo Taesu mendengarkan, kemudian tiba-tiba ia berkata, bagaimana bunyi sajak terakhir itu? Busong lalu membaca sajak dengan suara bernada tinggi rendah, jelas dan berirama. Gurunya mendengarkan, dan cukup hanya sekali saja mendengar, sebagai seorang sastrawan Kimo Taesu sudah hafal. Ia menarik napas panjang dan berkata, sajak yang baik dan mengandung kebenaran mutlak, namun terlalu tinggi untuk otak dan terlalu dalam untuk diselami pengertian. Hanya dapat diterima oleh rasa dan getaran. Akan ku nyanyikan, coba kau iringi dengan tiupan suling, Busong muridku tiba-tiba Kimo Taesu yang tadinya menanggung nyeri di punggungnya tampak bergembira dan wajahnya berseri. Diam-diam Busong merasa khawatir. Dua orang tokoh golongan sastra dan silat bersikap panah sekali mendengar perpaduan itu. Jangan-jangan suhunya juga akan bersikap panah seperti mereka. Maka ia menjadi ragu-ragu. Siapa tahu perpaduan suara itu mengandung sesuatu yang mukjijat dan jahat.